Untuk program Kecamatan Bojonggede, ya tidak terlepas daripada kegiatan pembangunan berdasarkan oleh pemerintah daerah. Jadi ya, disambil pembangunan fisik, juga dalam fisik untuk mendukung 25 penciri yang memang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, menjadi kebanggaan dan ikon yang memang kita tuju. Jadi, apa yang kita lakukan, baik dengan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat, tentunya mengarah kepada 25 penciri. Tapi prioritasnya ada gak Pak? Apa yang harus ada di Bunga Bunga? Pertama, jelas, kalau untuk pembangunan infrastruktur, kita ingin mendorong segera mungkin kaitan dengan penuntasan, betonalisasi jalan. Kedua, ingin ada normalisasi kali baru. Ketikanya ingin menuntaskan rumah tidak layak kuning yang belum selesai. Yang keempat, infrastruktur di desa atau di kampung yang memang telah terprogramkan oleh ABBD desa. Masih membutuhkan beberapa lagi Pak, kira-kira berapa persen yang sudah dibetoniasinya? Ya, untuk jalan kabupaten, setinggal ruas lanjutan dari Cip Manggis ke Kedung Waringin, kemudian 3 peri, ketiga lanjutan dari Gojong ke arah Citayam. Itu yang prioritas utama. Dan informasi terakhir, waktu ada reses dari anggota DPR di Kabupaten Gogor, buat 3 ruas itu mudah-mudahan tidak ada perubahan, 2015 akan dikerjakan. Kalau RTLH Pak, di Gojong-Gedih, apa masih banyak yang belum tersentuh gitu Pak? Untuk rumah tidak layak kuning, tahun 2014 kemarin, kita mendapatkan 5 lokasi desa. Setiap desa ada 15 unit, eh ulangnya 25 unit, yaitu dari Raga Jaya, Pabuaran, Susukan, Gojong-Gedih, dan Kedung Waringin. Dan sekarang sudah selesai. Tapi masih ada kira-kira membutuhkan lagi Pak? Ya, masih ada pasti Pak. Karena tidak, kan rupanya itu sifatnya digunakan, atau karena usia, yang awalnya bagus, mungkin karena termakan usia, bisa juga menjadi rusakan. Sehingga memerlukan rehab, walaupun ringan. Jadi tetap memerlukan Pak.